di Jakarta bang menyebabkan kebanyakan Kristen Kristen jadi goblok semua ini lembah nah ini penyebabnya telah enggak gede enggak kenapa kau bilang Kristen goblok Gimana keparangan nggak ada yang goblok Pak Nama nyanyi ngalah terangkan ada dibilangnya goblok banget amat lai kata lai gitu Pak Rahman lai yang begitu bukan Pak Nama dibilang ah Pak Rahman pun kadang-kadang emosien aja jangan gitu katanya tadi nggak boleh gitu Pak dari tadi kita mau kita di sini berdiskusi bagus-bagus Pak Rahman usah mengalahkan kami karena kan kenyataan memenangku nggak boleh Pak Rahman buat kan yang ditunjuk tadi Bang Dio kan itu sana gudung itu sana gudung berarti yang gedung sana yang goblok Pak Rahman gitu Pak Rahman gedungnya nggak punya goblok itu gedung makanya karena gedung nggak punya otak makanya dia bodoh ayo sorry dulu dulu kalau bahasanya Rocky di gerung itu dungu ya iya kan orang-orang boleh bilang bodoh Bang iya jadi Bang Dio salah ngomong ini jadi 60 lah yang menang aku nggak menang itu udah dijelaskan disitu jelasnya Oh tidak belum belum Mbak belum karena sempat terpotong pembahasan sama Bang Dio Coba jelaskan lebih detail lagi ya Pak iya maka itu dikatakan jangan kalian menjadikan tempatku ini sebagai sarang perampok dan sarang pencuri karena mereka secara tidak langsung sudah melakukan perampokan kepada orang yang berziarah kebaiklah begitu Bang Raman jadi bukan pedagangnya yang dilarang yang yang ditunggang balikan meja siapa meja penukar uang pedagang itu kan Iya penukar uang itu melanggar kita mana tahu dia dagang uang kita enggak tahu bagaimana yang penting dia pedagang dagang uang dengan pedagang buah-buahan dengan penukar uang merpati gitu dia bilang disitu penukar uang penukar uang iya kenapa mana tahu dia iya memang dagang uang habis salah memakan uang kan alat tukar kemaranya kelihatan iya tak uang saja dagang uang makanya dibalik-balik Kak iya tukar uang tapi kurusnya itu namanya uangnya rohani lebih-lebihkan nyana sampai sampai merpatinya terbang iya karena yang mempertinya punya saya satu merpati karena punya saya kita setengah Bang iya ngamuk itu ya ngamuk iya karena ada pedagang berdagang di baik Allah gitu kan harap juga nih tadi tulis bilang bukan bersih itu memang boleh berdagang Abang kalau tidak orang itu mau beli meramatnya dari mana barang manpung ya pengaraman itu kenapa kalau kalau baik Allah nggak boleh banyak yang dagang tapi depan gereja itu banyak yang dagang kok boleh kok Iya di depan kalau kalau bukan di dalam apaan kalau datang Yesus coba datang Yesus diusir juga itu balik kan gue kalau boleh ya Oh iya sih pakai seragam coklat bisa aja radius 50 meter 50 meter bisa maka ada pula tulisannya gitu ya Abang tula gara-gara abang bilang tadi 500 meter dia jadi ikut-ikutan yang ada tulisan itu zaman dulu ah gila 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 itu lah makanya jaman itu yang punya alat ukur Bang cuman tiga orang apapun abang cerita 50 meter 50 meter loh gimana dia tuh tukang kayu tadi kan kamu juga pegang meteran abang pikir pakai meteran yang iya dia kan cuma bisa mengukur kayu kalau yang di sana dagangnya bukan cuman merpati misalkan patung Yesus itu doblak abrik juga enggak diubrak abrik Oh jaman dulu belum ada bang namanya Iya kalau ada yang patung Yesus dihabiskan bang 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 Ramad katanya buat kejahatan Bang Ramad kata Bang Eric itu katanya zaman dulu belum ada itu gimana itu itu kan Tuhan sudah ada dari lahir itu kata lukas nih patungnya telah lahir lagi telah lahir apanya yang belum ada yes lambang Yesus lambang Yesusnya itu patungnya sebelum ada salib belum ada situ Bang salib bukan bukan salib patungnya patungnya belum ada belum ada lukisannya lukisan mungkin adalah dan pedagang merpati yang ada disitu pedagang merpati sama penukar uang Bang Iya enggak ada itu berarti orang dulu orang dulu belum belum secanggih sekarang ini karena dulu awalnya paling kecil sebenarnya harusnya domba yang dikorbankan Iya tapi paling tidak harus dikorbankan dua ekor merpati pasang warnanya hitam dan putih aku aja lebih tahu dari apa nggak ngerti sampai ke situ ah itu harus sepasang yang jantan warna hitam yang putih berarti warna betina udah ganti pertanyaan lain lah udah 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 fixin udah clear lebih jadi jadi ada pelarangannya ada pelarangan ada pelarangan tidak kita draw ini parangannya draw kita ya sudah melihat 6 Prozent muita koin 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 Ayo kata-kapul sekarang mau tanya Bang centomo Bonis kita니다 Eh sekarang aku aku biar misku biar misku biar misku jeterasatakan Melihkan 옛날 using nanya kalian yang memang k design kalau lagi kita kata-kata Yesus gini yang bukan berasal dari dunia itu murid-muridnya juga bukan berasal dari dunia itu dari mana Bang kira-kira Bang banyak lain Bang Oh kalau orang ya yang menerima firman di dalam dirinya kalau kita baca firmannya dan otomatis kita sifat kita sudah seperti Yesus ramah tamah damai berarti kita berasal dari sorga gitu tetapi kalau kita masih perkataan kita kasar jahat pikiran kita mana ada data mana ada tertulis disana sorga Enggak dia bukan berasal dari dunia di mana itu dia berasal dari atas ya aku berasal dari atas kamu berasal dari bawah itu kata Yesus iya berarti bukan surga kan dari atas ya dengan pengertian surga lah ya kalau kita juga mengatakan atas genteng atas genteng itu surga bukan ah boleh dikatakan bahwa lapisan-lapisan langit ini banyak ya menurut Kristen ada tiga lapis lapisan pertama adalah sorga lapisan kedua itu tempat-tempat mintang-mintang dan lain-lain dan yang lapisan ketiga adalah bumi kita ini itulah lama dekat kali surga jauh kali di atas genteng atas genteng itu surga bukan 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 ya terus kenapa kau bilang kalau atas itu pasti surga ya tujuannya atas-atas di atas segala atas gitu maksudnya Oh atas udah atas ya udah oke ya ya 707070 belum 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 di sana dikatakan bukan berasal dari dunia ya Pak ya di sana kan bukan berasal dari dunia ya kalau dari mereka dari surga Iya artinya murid-murid murid-murid ini sudah melihat surga berarti begitu ya belum Hai tadi katanya dari surga Iya ngomong dari dari surga itu artinya kalau dia sudah penuh ya mengikuti salam aleikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya kan dikatakan disana mereka bukan berasal dari dunia sama seperti aku nah ya berarti sama kayak Yesus gitu dari mana yang saya katakan tadi apabila mereka sudah menuruti perintah Allah sudah tidak sifat duniawi lagi dia berasal dari surga sifat duniawi itu kasar jahat kata-kata kotor nah itu siwat duniawi oke berarti ini ayat metafora gitu ya Bang ya boleh dikatakan ayat metafora ya Nah sekarang pengertiannya dari dunia mereka bukan dari dunia artinya bisa diartikan apa itu surga atau apa ya dari surga lah istilahnya dari surga ya berarti mereka sudah meninggalkan hal-hal yang duniawi gitu ya iya gitu oh gitu oke nah berarti mereka itu kalau sudah meninggalkan hal-hal yang duniawi berarti mereka sudah mengikuti eh apa namanya eh segala perintah Bapak gitu atau gimana sifat dari sifat sifat-sifat dari surga itu yang kayak gimana boleh dikatakan kan Tuhan itu maha kasih maha penyayang gitu maha kasih maha penyayang iya apalagi itu makasih maha penyayang kalau udah ada sayang nggak mungkin kita tega untuk mencuri barangnya makanya dikatakan nggak boleh mencuri kasih nggak boleh mencuri dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan kasihlah sesamamu manusia sama seperti dirimu kalau itu kita laksanakan nggak tega kita menyakiti hati orang jadi kalau 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 ngambil gandum kalau ngambil gandum tanpa izin itu nggak apa-apa Oh kita beda topik kesana gitu ya boleh kan tadi tidak boleh mencuri ada kata mencuri disana Nah kalau Tuhan lebih berharga jiwa daripada benda-benda ya karena murid-muridnya pada waktu itu berjalan pada hari sabat dan gandum itu jatuh ke jalan ya di mungkin ditirpa angin gitu kan jadi daripada dana injak-injak mereka bagusin dan dan gandumnya diambil untuk dimakan pada mereka waktu itu lapar dan pingin makan jadi Tuhan lebih lebih berharga jiwa daripada daripada tumbuh-tumbuhan apa segala macam gitu langsung aja 90 ya hancur-hancur kita Pak Raman dimana dulu Pak Raman sekolah teologi Pak saya gimana ya hanya menikuni aja dan terakhir saya mengambil tetaplak di Bogor nih Bapak ya Sekun kali nampak ya Pak di Bogor semua bisa Bapak jawab Hai mau gimana aja boleh di Bante habis kita ini malam apa enggak juga Oh sama-sama aja iya kalau nggak ada lagi Oh ya iya 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 biar kita sama-sama istirahat biar sehat Aduh Pak Rahmat Pak Rahmat gokil Pak Rahmat Pak Rahmat ini yang siap yang saya tanyakan ini barang-siap Pak Mombom eh gimana Pak ininya apanya eh jam terbangnya lebih banyak mana nih Hai iya beda-beda jurusan kan Pak Rahmat Pak Raman ini kalau dulu skripsinya gimana Pak sekolah teologi berarti kan iya sebagian skripsinya apa Pak judulnya judulnya judul skripsinya Hai tapi kalau saya ngambil dulu pertanian ah teologi Pak sekolah teologi yang saya tanya setelah lagi pertanian Pak bukan bertanian Pak teologi dengan pertanian ini saya Pak ya Bapak saya kencingin buta nih kenapa hahaha Bapak kenapa ambil pertanian sekolah teologi Pak waktu sekolah teologi skripsinya apa Pak iya yaitu mengenai pertanian seriusan tenen monolog dulu ah bukan ah gimana-gimana dulu berita-cita mengeluhlah Indonesia nikah terkenal ini masih bakal telah potong itu pakannya saya ngambil mulia sekali Pak kita-kita Bapak rupanya judul skripsi Bapak apa judul skripsi siapa aku dulu dia jadi saya pelajari-pelajari judul skripsinya apa dulu Hai aduh-aduh eh skripsinya memanusiakan bangsa waduh Oh bisa gitu Pak lo kan teologi Pak gimana memanusiakan bangsa bangsa sama manusia judulnya nggak ilmiah kali Pak memanusiakan bangsa gimana maksudnya maksudnya iya boleh menarik-menarik judul judul ini kan Pak judul skripsi itu kan biasanya gini Pak gini dampak ini terhadap ini biasanya kan gitu ya metopelnya kan gitu kalau melalui metopel ya ini kalau yang Bapak bilang itu kayaknya itu apa ya kayak memanusiakan gimana kan tadi ya Pak eh judul pijatuh Pak memanusiakan bangsa gitu Bang iya 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 Oh yang betul-betul manusia kuali yang langusak pernah kuliah nggak siakan bangsa itu dengan contohnya kayak gimana itu bener-benernya Bapak pernah kuliah Pak pernah pernah Pak sekolah teologi kan itu judul skripsinya betul Pak Manu memanusiakan bangsa iya 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 caranya berhentem bimbingnya Pak Pak Rahman terus hubungannya gimana hubungannya siapa hubungannya sama Tuhan apa bener teman-teman udah bener itu itu tapi dia fakultasnya di itu yuk Universitasnya di klinamek dia hahaha enggak bener harusnya bener memanusiakan Yesus gitu eh maksudnya memanusiakan bangsa benar memanusia bangsa iya itu tapi caranya gimana gitu loh banyak manusia rakan itu cara memanusiakan bangsa itu caranya gimana gitu loh ada ada yang banyak manusia tapi hanya ke sini aja manusia tetapi isinya enggak manusia gitu banyak makanya itu kita sedangkan casingnya aja apa ya ya gue aku jadi ingat kebanyakan kebanyakan bener-bener nonton juga kebanyakan kesinya manusia tapi isinya isinya kan manusia gitu banyak manusia kebanyakan manusia ya ya sinyal harus kita lihat terus rampuk ya ya pemain judi gitu kan itu bukan manusiawi itu apa itu apa-apa pencahata bang kalau mabuk-mabuk itu manusiawi enggak bang mabuk-mabuk kalau pemabuk juga enggak manusiawi dia bangun akhirnya nanti nggak sadar-sadar orang mabuk-mabuk Hai ini aku kasih lihat aku lewatin aku lewatin nongkrongnya tempat nongkrongnya temen Kristen di Jakarta mulia mulia-mulia okipas ini itu itu oklumnya 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 iya iya tapi kalau ajarannya bukan seperti itu oke oke kalau misalkan nih Pak saya amit-amit Z sekolah teologi nih Pak judul skripsinya misalkan ya eh penyelidikan lukas eh apa kontradiksi penyelidikan lukas itu kira-kira saya lulus apa ya kalau benar dan mempunyai fakta-faktanya tanya dibuktinya dan itu kan harus langsung ada data-datanya bisa diterima kalau memang benar tapi kalau ancam puradul yang nggak bisa Oh gitu ya karena perlu bukti kalau aku juru skripsi kok ini bang kalau aku juru skripsi kira-kira juru lulus nggak lulus nggak Hai gimana ya belajar modifikasi-modifikasi manusia-manusia itu gimana ya belum semua tidak tahu kan hasil krupsi apanya ada yang doping ada yang doping ini siapa yang doping cek cek oke kalau nggak ada biar kita istirahat dulu udah ada dua jam kita bicara bicara ih pak cuman tuh aja jadi inspirasi kira-kira gitu ya inspirasi itu apa sih Pak Pak Rahman ya ini itu kan tadi katanya casingnya aja manusia terus isinya apa gitu loh yang itu yang membuat saya isinya isinya itu alien itu pernah nonton ini enggak film itu enggak main in black nggak ya luar-ruar kalian alien alien masuk ke bumi itu itu kayak gitu jadi luarnya manusia dalamnya itu alian medal yang macam kebocong itu tuh alian ini oke aliannya hijau-hijau gitu loh ya Allah kurang lebih begitu Oke selamat pagi kita saya mengundurkan diri dulu Oke lo enggak ada terima kasih semuanya iya 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 ada lebih kurangnya kata-kata saya tutur kata saya minta maaf kepada rekan-rekan semua sama-sama terima kasih selamat pagi selamat pagi parahman parahman jangan jangan bosan main kemari parahman ya parahman parahmanin dulu sebentar lagi sebentar lagi asadu saya akan datang berkunjung terus mantap parahman Oke makasih ya aku enggak perlu keromotan lagi ya parahman ya enggak usah kesana lagi sini aja terus hai 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 iya enggak usah kesana lagi ya parahman ya di sini aja harusnya gitu teman sama kita harusnya gitu eh kalau yang yang dari yang dari Bali itu siapa Petrus ya Petrus siapa namanya itu yang petri petrik 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 yaitu udah mualah belum sih sering sama Ustadz Nabi oleng orang tadi tarung sama detek kok sama siapa sama aku petri kita munter-muter kayak gasingan nih yang yang hijau kan ininya logonya eh profile baru Padia namanya petrik dulu apa 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 lupa aku enggak enggak berteman soalnya tarung sama bang abang sama dedek sama bang P tadi sama bang siapa sama bang siapa petrik petrik sama dedek sama dedek sama bang sama bang semut habis yang dari balikan benerkan semangnya utama ten kotornya ya namanya yang namanya utamanya udah kebalik kotornya gitu maka tepatnya muter-muter ke telorang sini Bang Dio dari mana Bang Dio yang segini aku ini besi keluar ke cetak-cetak banner untuk ngejar distribusi ke-ke-ke apa ya sasaran kita lah sasaran perusahaan untuk lebaran belum-belum cuti bersama tuh udah udah sejak Kamis Bang ini lebarannya kapan Kak nanya-danya kan baru turun hari Jumat kemarin nah kita kan nggak bisa gerakan kalau dana juga turun langsung distribusi ke semua sasaran-sasaran yang sudah masuk di RAB kita termasuk penyimpan penyimpan banner nah kebetulan kan rata-rata sasaran kita kan di luar-luar daerah Bang ini di Bogor Bekasi Nah itu yang aku garap di sini makanya ngejar Alhamdulillah ada yang buka printingnya di pemuda karena aku di Bogor tinggalnya ini aku berangkat di Jakarta untuk ngejar itu aja kan kasian sasaran kita mau lebaran kan sasaran ini ini kawan-kawan duafa makin jauh juga ya Bang Dio ya iya Bang aku bela-bela ngantuk-ngantuk banget sebenarnya tapi ini kalau sorry ini ini berarti di luar PT Abang belum perusahaan ya ini kegiatan kegiatan perusahaan Bang Oh ini kegiatan perusahaan Iya jadi eh itu kan nanti semua semua pengeluaran kan harus ada buktinya kan iya iya semua bukti-bukti transaksi itu harus sebelum lebaran karena memang biar ab kita itu itu memang dana untuk eh lebaran santunan gitu banget Oh oke ngejar gitu jadi kawan-kawan kawan-kawan yang sudah liburkan ini pet banget tapi ya Iya makanya aku bertanggung jawab besok takutnya besok liburkan tutupkan ini nanti ngedistribusiin siapa itu ah nanti ada teman-teman teman-teman yang langsung aku tunjuk nggak bayar juga cuman aku tetap-teman tetap hadir senil paling kalau kita lebarannya rabu ya kalau kalau nggak ada halangan ya Insyaallah Insyaallah ya Insyaallah aku juga di Jakarta Insyaallah Bang Dio aku juga di Jakarta di Jakarta lebarannya ya Oh nggak bangga di Jakarta mana lah pejaten aku pejaten pejaten mainlah sini eh pejaten barat Astagfirullah dekatlah itu lah iyalah makanya main sini loh habis lebaran lah iya udah udah kapan ya ya aku di konteks sama kok eric eh sama Bang eric-eric muhalaf channel suruh kejatiwa ingin kalau ini kalau untuk ini Bang aku kalau sudah kayak gini ya mepet-mepet ini aku masih deg-degan kan ngosong gitu loh Masya Allah kalau sudah kalau sudah santai bolehlah kita ayo Oh satu malam setelah malam juga bisa cuman aku enggak enak juga nih semua dana sudah masuk semua belum didistribusikan dan kasihan kan kawan-kawan sebagian saudara-saudara kita yang membutuhkan mereka melebaran kan biar mereka happy juga kan iya tapi Jabodetabek ya berarti ya kita seluruh Indonesia bang nasional nasional kekejar tapi ya insya Allah ya ya semua jadi kita semuanya ini ya cuman memang di setiap dunia tuh ada ada kita kita punya wakil-wakil setiap daerah yang kita tinggal transfer aja nanti mereka yang di sana semua bukti-bukti transfer semua pasti masuk ke saya semua iya iya purchasing berarti ini Abang ya hahaha 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 seharusnya ada kerja halal lah yang ganda bisa bermantara bagaimana sih ya iyalah apa namanya kantor ku juga bagian procurement purchasing sampai BGA masih pada sibuk lancar-lancar lah ya Bang ya minum ini sebenarnya aku mau Kak udah udah mau bentar lagi tanggungnya tapi mata udah lima mati jam lagilah aku tim merahmin dulu karena besoknya juga bisa enggak aku udah mulai ini nih Bapak rada-rada insomnia amni insomnia lagi sama kemarin aku ngerjain PPH 21 Bang Dio makanya apakan aku ada ada freelance juga kalau PPH-nya yang dari kantor sih udah-udah sama ARD cuman ada yang freelance aku kerjain sendiri ada selisih aku nggak ngerti infilling yang baru ini kan juga ngerti dua hari aku ngerjain itu kontek-kontek kan sama orang pajak kalau aku Bang ini sih Mungkin lagak sedikit ini ya soalnya pertanggung jawaban semua sampai miliaran itu aku yang tanah tangan makanya aku harus kalau enggak turun tangan langsung ke lapangan kan ya Abang tahu sendirilah ya namanya perusahaan kan takutnya ada yang nakal-nakal kan aku yang kena kan karena aku yang tanah tangan ya enggak kebayangan kalau dibalikkan ikan banyak ya iyalah banyak Bang ya maksudnya memang lahan basah di Abanglah Departemennya itulah ya betul terus nantikan diri nah ya disitu tuh karena insya Allah tapi yaudahlah bilang intinya intinya aku jalankan yang terbaik lainnya aku udah masih ya amin tuh itu kan sudah Allah yang atur ya pasti pasti Bang cuman kita memang tulus jujur dalam bekerja itu Insyaallah berkah betul betul nikmat nikmat Bang nikmat itu pot kalau mau jadi ini korup koruptor waduh kayak raya dan baru hehehe iya dulu pernah juga aku ada kasus Bang sama Departemen yang macu Departemen Abang gitu ketahuan dari quotation ketahuan dari quotation dia gitu ya sekarang sekarang orang Bang kalau mau korupsi harus kong gali kong Bang nggak bisa sendiri pasti makanya kita aku pribadi ya kalau pribadi itu teman-teman tahu bener aku siapa kalau aduh jangan-jangan main-main deh sama aku intinya itu aja ya mau pokoknya mau berapa 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 kita digit pun itu kalau kalau sama aku kusapu habis semuanya orang-orang perangkat ke mana ke Kalimantan ke karena ada ini ada ada yang lebih gede ini ratusan dia mainnya itu tiap bulan Bang dari perusahaan dan itu tanpa ada struk bukti apa segala macam mulus-mulus aja gitu nah itu yang aku nanti kesana Insyaallah habis lebar habis lebar kalau kalau kedapatan pokoknya nggak ada ampun pokoknya sikat semuanya apalagi akhir tahun nanti ini nih ya oh aduh auditnya ya hahaha ya semoga bang-abang dijauhkan dari fitnah amin apapun itu ya bang ya gitu selalu amanah amin karena ya memang nikmat cari kerja itu ya jujur sama tawakal udah sih ya makanya kan disebutkan dalam hadit kan walaikulli umatin fitnah wa fitnatu umatil mal setiap umat itu ada ujiannya dan ujian terbesar terberat bagi umat itu adalah harta Pak harta kalau sudah main Bang aduh 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 Masya Allah teman bisa jadi lawan saudara bisa jadi musik eh Masya Allah oke Bang Dio hati-hati di jalan siap-siap semuanya Bang Saiful Bang Bujo Mbarati siap ya thank you ya terima kasih waktu ini kayaknya aku harus meram dulu bentar lah ini lagi pula disana masuk jam 2 juga ya masuk jam 2 masuk jam 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya mudah-mudahan aja Bang dia ya di permukaan karen belum tidur itu tadi yang disebut Dini yang mana ada ya Kak Dini tadi Bang Gege nyebut Kak Dini gitu emang ada Kak Dini ada adanya Kak Dini siapa itu Bang Gege tadi nyebutnya Kak Ratih Kak Dini katanya aku tengok mana sih iya nggak ada iya mungkin kamu yang dipanggil Dini bukan iya hampir semuanya ngomong kalau aku tuh Dini Dini apa Dini hari Dini malam hmm nggak tau jadi sekarang Bang Dio ini perjalanan ke Jakarta atau ke Bogor Bawar Bang pulang udah ngantuk banget makanya aku tuh masuk ke komal tuh biar nggak ngantuk Bang sebenernya aku kalau jalan ini nih lempeng-lempeng nih mending mending macet deh macet agak-agak emosi ya kan iya ir jadi jadi otak itu otak itu apa jalan tapi kalau gini Bang pelong-pelong gini nih apalagi AC-nya dingin ya kan bawaannya tuh aduh setan di telinga tuh tidurlah Dio tidurlah gitu betul bisa apa mata-mata tiba-tiba terkejamkan iya betul lah betul memang harus ada temen ngobrol sama biasa juga saya Pak Dio kalau lagi nyetir kan lagi nyetir itu nggak bisa melamun pokoknya harus ada aktivitas dengar musik atau apa yang nyetir siapa yang nyetir siapa aku siapa ini cowok cewek ya ya aku aku sendiri kak yang nyetir kak autopilot nggak kegantiannya begitu kak ini mobilnya autopilot jadi aku bisa ambil tiktokan iya jadi nggak ada temennya gitu ya kak Dio nggak ada nggak ada sendiri aja teman-teman kecapain gimana pada pulang kampung semua temen-temen sudah pokoknya eh udah dapet cuti duluan ya dapet cuti duluan dapet cuti duluan dana sudah semua segala macam udah pulang iya kepada mudik ke Jawa ke Jakarta Masya Allah capek dong iya kalau aku kalau di sini mudik dari kesumbar nih nggak bisa putus jalannya kan aku kalau kalau ada jalan tol ke selawasi ke selawasi aku nih aku pernah aku pernah turing kalau ada jalan daratnya sampai Aceh aku turing pakai mobil enak kalau semua pulau yang ada di Sulawesi itu apa di Indonesia terhubung ada jalan daratnya itu enak itu iya makanya kalau temen-temen yang mudiknya ke Jawa itu aduh syukur banget loh ya bisa bisa ditempuh dengan kenderaan darat sekarang teman-teman tuh pulang pulang ke Jawa teman-teman motor ya kan kamerame kalau saya gimana coba turing pakai apa pesawat bener-bener kayak aku tunggu gimana kalau saya kalau jadi kayak gimana perjalanan naik pesawat aja seharian tuh TNI TNI ini kan Taiwan ini kan Taiwan baru-baru gempa ya harapnya iya tuh gimana kondisinya di sana Rasa parah ya Carang-carang Iya memang Taiwan Aduh parah Aku pernah diceritain teman aku tuh Disana tuh katanya Bener gak sih Rati TV-TV Tayangan TV umum disana tuh Yang buka-bukaan tuh biasa ya Bener gak Buka-bukaan Gimana maksudnya Maksudnya tayangan TV Kalau kita disini kan TV-TV One TVRI atau Atau terasetuju Seksi mungkin Jadi Buka-bukaan tuh biasa gitu loh Film-film kayak bokep-bokep gitu Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak berarti aku dibohongin Itu Itu mereka pake FVPN Biasanya gak ada Di sana Tontonannya terkontrol Kalau TV Disetir banyak Ya kalau disini Kalau disini Kalau ada video Maksudnya Shoting dia gitu Sinetron Kalau kayak gitu Langsung aja Tertangkap disini Kelihatan Bahannya gak boleh Iya makanya Makanya aku sebenarnya Kalau sinetron Ya kalau nonton Sinetron gak boleh Aku agak sangsi juga Soalnya kan Taiwan itu kan Salah satu negara Berkembang juga kan Gak boleh Gak ada Aku iya Iya aja Akin juga Memang gak Inilah ya Sama Kayak Indonesia Kayak gitu Cuman disini Lebih ketat Sedangkan Sedangkan itu Dramanya aja Untuk adegan Kissing Atau apa aja Mereka Di Kadang-kadang Disamarkan gitu Kok Gimana mau bukep Iya Emang Kak Areng Gimana Kak Areng Ini Taiwan juga Enggak Terus kenapa Bagaimana Kakak bisa tau 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 Pernah kesini Oh pernah Pernah kesini kan Enggak Tau aja Tau aja Tapi disini Gak ada Disini tuh Malah sopan Orangnya Sampang Disini Disana Ada Disana Disana Ada 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 Ini Masakan Masakan Indonesia Gitu Banyak Disini Banyak Sama Kakak Indonesia Sama Cuman Kalau Ya Habibun Ada Habibun Ada Cuman Apa Yang Kaurang 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 Kauratika Jadi Kalau Kaurang Pakai Bahasa Taiwan Berarti Ngerti Yang Ngerti Aku 9 Tahun Nanti Nanti ya Coba Aku Tes Ya Dia Udah 9 Tahun Bahasa Bahasa Taiwannya Unta 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 Hamil Lurni Apa Unta Hamil Lurni Hayo Hayo User Kak CB Yang Zil Yang Nge C Hunde Bukan Yang Rue Bisa Kemarin Kalau Yang Rue Itu Somba Itu Yang Rue C Hunde Tapi Terhati Kamu Percaya Enggak Kalau Aku Bisa Bahasa Jepang Percaya Tapi Aku Malah Aku Malah Enggak Bisa Yang Bahasa Jepang Aku Bisa Bahasa Jepang Aku Bisa Bahasa Cina Coba Bahasa Thailand Bahasa Arab Bahasa Perkenalan Diri Bahasa Jepang Bahasa Jepang Ya Salam Gitu Pratama Gitu Pratama Gitu 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 Aku Di Praming Aku Di Praming Lagi Aku Percaya Ini Kak Cebi Lo Gak Bisa Bohong Katanya Kemarin Aku Diberang Sidini Sekarang Diberang Cebi Jadi Aku Kayaknya Gak Punya Jati Diri Gak Punya Identitas Aku Ya Berarti Kayak Karin Ini Kayak Panyautin Gak Punya Identitas Begitu Mudah Punya Deni Dibilang Kecebi Kalau Cebi Kalau Cebi Itu Semua Kerjanya Cuma Aku Cuma Kalau Cebi Itu Dito Dibawah Aku Di Atas Cebi Gitu Cebi Siapa Si Cebi 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 Juga Masa Ya Orang Api Dia Kenal Aku Enggak Eh Gimana Ya Kenalah Di Kadeo Aneh Jangan terlalu serius lah Ntar Ngantuk Kita Namanya Nona Cebi Ya Nona Cebi Apa Ada yang Tahu Enggak Bahasa Bahasa Apa Itu Abis Waktu Bahasa 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 Portugisnya Bahasa Portugisnya Kecelakaan Kecelakaan Aku Nggak Tahu Lapa Tidak 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 Kecelakaan Mecholet Itu Bahasa Sepanyolnya Lalu Saya Bahasa Mempeng Pongil Gitu Kenapa Kenapa Keserepet Mobil Alhamdulillah Itu Ya Kalau 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 Bumbu Dapur Bumbu Dapur Bahasa Indianya Bumbu Dapur Apa Apa Ketumbar Merijahe Bahasa Indianya Salah Apa Lupa Aku Aku Lama Ketumbar Merijahe Ketumbar Merijahe Ya Udah Bener Ketumbar Merijahe Kalau Bahasa Cinanya Bokeh Apa Taner Reng Taner Uang Salah Ngering Salah Kantong Kosong Beda tipis Beda tipis Misal Ayo 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 Sebutkan Bayi Yang Bisa Berbicara Di masa Bayinya Nabi Isya Bisa Selain Nabi Isya Selain Nabi Isya Nabi Ismail Apa Bang Dio Agak Lain Aku Baptis Nanti Ya Luga 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 Itu Bukan Bukan Manusia Luga Itu Kalau Manusia Kan Tercipta Dari Tahun Nah Kalau Luga Tercipta Dari Tangan Campur Sedikit Tayi Kucing Itu Luga Itu Jadinya Batu Tapi Luga Itu Ganti Melu Akun Itu Kalau Sama Akun Tidak Berani Bicara Langsung Sekak Sekak Aja Gember Tangan Agak Tihat Akun Dia Direpot Dari Dua Sisi Islam Sama Kristen Gak Dia Bawa Agama Baru Dia Bawa Agama Baru Apa Itu Penyembah Bola Biliar Buset Indah Lillahi Wainday Lillahi Rujuyun Ini Di sana Rati Jum Napa Sekarang Rati Ini Jum Satu Oh Jum Satu Jam Tiga Jam Tiga Jam Tiga Iya Jam Tiga Pria Pembakar Al-Quran Tadi Apa Pria Pembakar Al-Quran Tadi Sudah Ketangkap Bitlam Namanya Salwan Mumika Dia Adalah Seorang Pria Yang Mengorganisir Protes Di Sweden Dimana Dia Membakar Al-Quran Alasannya Membakar Al-Quran Adalah Kebebasan Berbicara Dan Berekspresi Dan Juga Mumika Menganggap Pautan Dalam Sudi Umat Islam Ini Adalah Kitab Yang Paling Berbahaya Di Dunia Belum Nama Ini Beredar Berita Mengenai Tewasnya Penista Al-Quran Dalam Cuitan Terakhir Dia Berkata Tidak Menyerah Untuk Menistakan Agama Islam Salwan 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 Yang Yang Sampai Adalah Kebebasan Adalah Kebebasan mushaf al-qur'an itu dari yang lebih sesuatu bukan saja karena al-qur'an bukan-bukan yang terlaki-laki-laki memakar Al-qur'an itu kan bisok katanya namanya saluran momika yang memikah membuatnya 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 di mana ia membakar Al-qur'an adalah kebebasan berbicara dan serta kebukan juga memikah menganggap bahwa kitab suci umat Islam ini adalah kita kemarin yang dari coba kecilin suaranya Ratih Sobkatul Sobkatul yang udah mati kalian enggak tahu ya Utiwati Menong yang menganggap itu kalau Utiwati Menong iya yang itu yang Sobkatul yang nginjau Al-qur'an udah mati dia belum nih mati-mati ditabrak lalat tapi lalat dibalik terus eh tahu enggak Bang Dio itu Utiwati Menah jarak dia menginjau Al-qur'an sebelumnya itu kan dia menghujah terus ya kan terus sampai dia menginjau Al-qur'an jarak dia menginjau Al-qur'an sampai dia meninggal kemarin tuh ada lebih kurang seratus dua puluh hari loh tiga puluh tiga bulan kan tiga bulan lebih seratusan seratusan hari cuman umurnya seratus hari dari dia menginjau Al-qur'an sadari itu kaum penghujat tiga bulan sepuluh ya tiga bulan sepuluh hari itu berarti pas waktu cuman seratusan hari Alhamdulillah Alhamdulillah itu umur kalian 100 hari ya yang laki-laki juga udah ditangkap itu yang laki-laki udah ditangkap itu yang Banten itu orang Banten dari Afanami mahkamah hukum dunia masih bisa lepas hukum Allah langsung kalau tidak tapong maksudnya katafti lah segala puji bagi Allah yang telah menjaga kita yang telah memelihara kita dari apa yang menimpa ujiannya menimpa dia segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita orang yang memiliki atau memeluk agama yang mulia Alhamdulillah iya Sobkatul udah lama lagi kemarin Sobkatul kita buatlah lagi Sobkatul kita tunggu dari tanggal dia menghujah kita perkirakan seratusan hari jangan aduh lama kali lama kali seratus hari nanti takutnya dia ada obat masuk Islam dia jangan terlalu lama lah itu terlalu kayak gitu deh orang dia orang dia udah menginjak Quran kok gimana tuh udah itu hari aja satu bulan-satunya lama-lama 40 hari semoga 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 Mata'ala segerakan azab bagi si Sobkatul laknat itu goblok tolong aku bukan aku bukan mau doainya cuman begitu aku begitu lewat ada Viti Bapak Ustaz mana gitu tiga bulan yang lalu Utiwati menah tiga bulan aku hitung sekarang ih beneran seratus dua puluhan hari umur dia dari ngeja Alquran itu sampai meninggal cuman ratusan hari enggak loh terlalu apa ya terlebihan gitu aku pun ya kalau kalau mau aku tuh gram-gramnya aku gram-gramnya aku enggak berani aku ya Bible tuh enggak berani aku Iya betul lah aku aja menghina orang-orang manusianya kok bukan menghina Yesus paling-paling kan paling gerak aku si Paulus ini menantang menantang yang memberi firman enggak dikiranya tuh hebat-hebat kali lagi tinggi Alquran ya kan busuk semoga Allah Allah rubah mukanya tuh buka jadi biawa jadi lintah mukanya dia kira itu walaupun dia di luar negeri itu dia selamat ya dikiranya hebatlah itu inilah aku ingin jujur nih mana Quranmu bisa Bapak eh kepala Bapakmu goblok yang di Perancis dulu gimana di Alquran ya di mana di Alquran yang mengatakan kayak kayak people yang jorok-jorok gitu nggak ada kan kalau di sana banyak kan di jorok-jorok gitu yang yang pernah itu apa Tih yang pernah gambar karikatur Nabi Muhammad udah dikawal mana-mana tau-tau di dalam pengawalan itu sekaligus pengawalnya dihajar di jalanan kan mobilnya kecelakaan sampai remuk Iya mati semua sekalian sekalian penjaganya lu remuk itu mau dilawan Allah itu ajar untuk enggak usah enggak pernah dengar cerita Raja Namrud Hai Raja Namrud nanti dibilang dongeng Bang manusia ini pengu-pengfitnah dongeng penguja dongeng katanya iya ya mereka nih mereka nih nggak enggak enggak percaya ya enggak percaya tapi ketika dia kalau manusia jadi Tuhan tahu dia kalau disuruh berhayal rengkarnasi Tuhan jadi manusia percaya tuluknya langsung iman pinter pinter itu tanya tapi kalau suruh membuktikan ayatnya dimana aku curok menter-menter kayak lora asin itu kayak kemarin ya tadi malam ya aku 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 diskusi sama abang itu nah bang bang simbolon itu karena ada kan ayatnya itu Yesus kan di di baptis di 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 gurun pasir kan di gurun terus di 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 baptis di air kan ada air kolamnya kan Nah itu ada hutannya dan dia makan dia makan dia makan belalang ya kan Nah kita nanya tuh Bang itu di gurun-gurun mana Bang di gurun mana gurun padang pasir mana yang ada belalangnya apa dia bilang coba Oh itu bukan belalangnya seperti kita pahami katanya di Indonesia bukan terus gimana kata pendeta itu belalang belalang itu buah katanya asli buah-buah buah-buah belalang anjir Nah abang tadi ngebahas Yesus di baptiskan Tadi pagi aku tanya itu sama si bintang timur bintang timur nah bintang timur itu bintang timur itu mabok dia mabok itu minum minum itu minum spray dia tuh aku tanya sama dirimu Yesus itu kan Yahudi bukan Iya ibunya Yahudi Iya Bapak angkatnya Yahudi Iya terus sejak kapan Yesus jadi Kristen gua bingung dia maksudnya iya kalian nyembah Yesus agamanya apa Kristen nah kapan si Yesus jadi Kristen gua Yesus enggak punya agama padahal jelas-jelas Yesus membawa ajaran tahu itu kan Tora juga kan Tora juga kan saking zabrunya tuh Tuhannya di fitnah Ya Allah Ya Rabbi Yesus nabi di fitnah makanya aku bilang berarti Yesus udah Kristen dong aku bilang bukan katanya lah dia bawa ajaran Yahudi tau-tau kalian jadi Kristen berarti murtad dong Yesus aku bilang krik-krik-krik diam ya kan bukan nggak gitu cari tanya nah sekarang gini lah saya tanya siapa pedairi ajaran Kristen Paulus nah berarti Yesus ngikut Paulus dong aku bilang tau mbak Baling lebih gabrun lagi ya kan iya berarti Tuhannya siapa orang belakangan orang belakangan orang-orang duluan ikut agama orang belakangan berarti Yesus ikut agamanya Paulus kan yang didirikan sama Paulus nggak gitu kamu nggak paham oke coba kasih saya paham iya kan begini gini 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 ya iya berarti betul Yesus dibaptis bener kan kalian kan kalau mau masuk Kristen dibaptis bukan iya tapi nggak gitu maknanya mensusikan dosa katanya kan nah lain lagi berarti Yesus banyak dosa aku bilang ah kalian ini berdosa kali bilang Tuhan berdosa kalian dan ini memang ya aku bilang gitu entah mbak pusing itu 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 akibat kalau makan nasi campur kombantrim ya kayak gitu dibawa kalau ikat ya Allah bayangkan nasi orang kan makan nasi pakai garam pakai kecap dia pakai kombantrim coba itu itu udah dua udah dua pusing tuh udah dua ten pusing ku buat bang udah dua pusing otak itu sampai ngamuk-ngamuk sama aku kamu itu tidak percaya iya tidak percaya gimana coba kalian bilang Yesus tuh Yahudi terus ujung-ujungnya jadi Kristen dia tidak bertukup dia tidak beragama nah ah ateis pula aku bilang ku gitu kan orang kan orang kan orang kan orang kan minum kombantrim kan kalau cacingan kan ini ini nggak ada cacingnya makan pakai nasi jadi otaknya otaknya itu hilang gara-gara kombantrim itu nyari-nyari cacing di belutnya nggak ada cacingnya naik ke otak di matinya otaknya itu kombantrim itu kan makan cacingnya jadi 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 maju kena mundur kena saya tanya kalau memang dia kalau dia jawab si Petrus bawa ajaran beda lagi kan jawabannya nah dia cari aman Paulus saya kasih saya bante Yesus mengikuti agama Paulus jadinya jadi Yesus Tuhan Paulus bapaknya Tuhan gitu maksudnya aku bilang gitu tau tambah beneng-beneng dia aduh baru gitu pun gak sadar-sadar kan ya kan unik sadar teman-teman unik nggak sih sudah gitu kita udah-udah udah gabrul ya kan terus kita ketawa nih kita ketawa dia nggak sadar tuh kita ketawain dia tuh udah sadar dia aneh ya luar biasa jalan Paulus jadi Paulus ini sebenarnya bisa dia bisa dapat apa ya bisa-bisa masuk book of record ya bisa dapat award ya kan dia satu-satunya manusia yang mampu membodoh-bodohi orang-orang itu tuh para pengguna miliar lebih 2 miliar lebih luar biasa 2 miliar lebih manusia dibuka bumi ini ya di itu di bodoh-bodohi apa nggak jadi kemarin ada 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 ayatnya tuh yang aku bilang sejak kapan sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan ya ada itu ayatnya karena dipanggil Tuhan oleh Paulus kata dia gitu kan berarti asum dari Paulus coba kau bacakan ayatnya dibaca ayatnya terus dia mendengarkan suara kemudian dia mengatakan ya Tuhanku apa gitu-gitu-gitu lah ya terus aku bilang sama dia nah dari mana dia tahu itu Tuhan ya itu kan dia mendengarkan suara aku tanya dia suara siapa ya suara Bapak lah kata dia gitu kan kau tahu dari mana siapa tahu itu suara iblis atau suara kucing atau suara suara kuntilanak aku gituin kan ah tidak mungkin lah itu Dio katanya suaranya dari atas itu suaranya kata dia suara Tuhan tertulis di kitabmu suara Tuhan nggak ada ya makanya kalau nggak ada jangan kau tambah-tambah diakui diakui nggak ada tertulis itu itu menunjukkan asumsi bahwasanya Cipaulus itu nggak ada-ngada dia panggil-panggil Tuhan gitu karena sebelumnya nggak dipanggil Tuhan terus dia mendengarkan suara kan suara siapa coba dia kesimpulkan suara Tuhan aku tanya tertulis disitu suara Tuhan nggak kata dia ya udah-udah nggak kalau nggak nah terus yang Bapak simbolon tuh kan aku tanya ayatnya kan yang sebelum ayat tentang belalang tadi itu nyari-nyari dia lama terus aku bilang gini lagi-nari dia tuh jangan-jangan dia lagi-lagi cari bahasa roh aku contohkan tuh abar-gabar ya abar-gabar ya abar-gabar ya abar-gabar itu kan tau nggak sih teman-teman pernah denger nggak itu dia dia mana dia mana yang di bawain yang dia di bawain Tuhan logika itu kan nah dia bilang apara-apara-apara apara-apara waktu diskusi kalian ngolok-ngolok abang siapa yang ngolok abang itu abang dia itu ngolok-ngolok katanya jangan gitu loh aku bilang terus aku bilang abang ini aduh cemen kali mentalnya aku enggak ngolak-ngolak itu bang fakta itu fakta dimana ih abang enggak tahu bang itu bang diajar di gereja abang ah nggak ada itu begitu ah bentar-bentar kok ya bentar kuputarkan itu videonya kan ayo lagi-lagi-lagi berapa kerepah 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 lagi-lagi ketawa dia ketawa dia teman-teman Pak simbolnya tuh ketawa ya itu kan itu yang iya memang ada ketawa dia guys ketawa asli ketawa dia kenapa kok ketawa bang eh lucu juga eh memang lucu agama mau bilang gitu Aduh janganlah bahas itu ketawa dia itu kan dia asyik juga ya kan Kak asli semua kita lagu ketawa semua kita Aduh parah-parah basaro ya ya Kak Rina basaro eh Kak Rina naik aja lah sini tapi tapi ini bawahnya jauh kagak-kagak lagi naiklah naiklah ya Ren udah ditelepon suaminya teleponan ya ntar lagi ntar lagi ntar lagi ntar lagi telepon sama suaminya juga Assalamualaikum 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 kayaknya sementara sahur ini Kak Bang Dio haa sementara sahur wah eh Karina nih cewek eh cowok ya cewek Bang oh cewek oh iya sorry aku dengar suara cowok tadi maaf maaf suaranya serak oh saya serak tapi tapi hati-hati-hatinya lembutkan hiihi hiihi kok ihihihi selemuit hatinya ke Dio itu kak Dio Volback nya di dia ini nah omak pak kocoknya ya bahwasnya pun satu Enggak di Volpeo kalau kalau hatiku jangan kotanya ada tikul hatiku selembut sutra karena diriku Begitu bahagia Masya Allah Lagi nyetir Memanglah romantis Bikin romantis lah Iya lah Laki-laki itu Kalau gak romantis gak menarik Tapi romantis Dia belum follow akun Yang ini ya Masya Allah Yang ini Belum Belum yang ini Yang satunya Namanya juga peternakan Satunya banjir Muncur lagi satu nintu Itu Karen pun belum follow akun ini Astaga Ini follow-follow Pak Dipejo Saya follow akun Baratih Boleh Boleh Siap Gas Terlagi mau sangsuri Siapalah anjlok Lah terjadah ternyata Kerawa-rawa tuh Ya Bang Dio keluar Bang Dio kebentara Dia terjadah Dia terjadah Itu mungkin Tidak tahu Kenapa itu Pakai Karena ngomong bahasa roh ya Bukan Gapapan sih Kalau Kalau War-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war-war itu Itu kan memang ada itunya Ya enggak apa-apa itu Dia kan menggunakan telpon kali Nah itu dia Kak Dio Kak Dio nya minta naik itu Mana Itu di bawah Saya lagi makan ikan goreng ini Saya pakai sambal terasi Mantap sekali Itu Kak Dio Kak Dio kenapa kau turun tadi Kak Dio Dalam waktu 3 detik aku bangkit ya kan Oke pocongan aja Kak Dio ini Aku kembali dibangkitkan Enak juga kan Dia enggak Dia enggak terlalu Pas aku fallback langsung mati HP ku Mantap kali suaranya Ada rakutisnya kali Ngomong bahasa roh lagi Gak apa-apa Kak Kalau bahasa roh itu Gak apa-apa yang penting blank M blueberry Bukannya rapar Warawar-war-war-war Warawar yang dia sekilu Katakan Walang-ulang Masih Karabagagar Biarabaga Biarabaga Lagi-lagi 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 Ayo-ayyo Fokus-fokus Ayo Barang-barang concepts Beberada Aduh Ccc Oh kutumbu aku sakit tuh masalah dipakai saya tak matikan dulu saya tak rekamnya 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 lagi-lagi fokus apalah itu saking ini saking tendensiusnya mereka mau menampakkan ininya mereka itu wow luar biasa aduh padahal sangat-sangat lucu eh sampai lupa kan aku belikan aduh gara-gara sirati lah ini gara-gara itu sampai lupa aku mau beli minuman tadi nah naik lagi lah enggak gak lagi war-war-war-war-war-war-war itu lagi eh jangan lah nanti aku dibilang pendeta pula aku jadi mereka itu nggak merasa aneh yang ngomong kayak gitu kita tertawa memang ada kan gitu tersebut sama kan di dokter aku tuh bikin rawa rawa gitu mereka ikutan darah baruう apapun itu benar-benar mengenakan apalagi pendeta 6.0 di dalam gereja pula itu itu kan kita lagi naik bersama itu di tempatnya tuan logika itu aku neng pakai baju putih dengan iya sudah gitu teman-teman sudah gitu ganteng pula ya itu kan pendidikan pendidikan